Naga beracun jilid tiga. Kam Seng Hin terlampau marah dan hal ini membuatnya kehilangan kewaspadaan. Seharusnya dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan pemuda lihai ini. Tadipun dalam segerakan saja, dia telah roboh walaupun tidak terluka. Kini, dengan kemarahan meluap, Kam Seng Hin menggunakan pedangnya untuk menyerang Hang San padahal, para anak buah Hek Hau Pang sudah mulai gentar untuk mendekati pemuda itu, karena tadi mereka melihat betapa setiap lawan yang berani mendekat atau menyerang, tentu roboh dan tewas. Hai ii tanda seru Kam Seng Hin menerjang dengan ganas, pedangnya menyambar ke arah dada Hang San dengan tusukan maut. Hem, kau sudah bosan hidup, kata Hang San sambil tersenyum mengejek. Tubuhnya mendoyong ke kiri dan ketika pedang meluncur dekat tubuhnya, dia menggerakkan tangan kanannya ke arah kepala Kam Seng Hin. Gerakannya sedemikian cepatnya sehingga tidak nampak oleh ketua Hek Hau Pang yang tingkat kepandainya kalah jauh itu. Rakyat Kam Seng Hin mengeluh dan terkulai roboh, tewas seketika dengan kepala retak. Melibat suaminya roboh, poali UHWA menjerit dan dengan nekat ia menggerakkan pedangnya, menyerang Hang San namun sambil tersenyum pemuda ini menggerakkan kakinya menendang dan tubuh wanita itu terjengkang jauh ke belakang. Ia bangkit lagi, hendak mengadu nyawa membela kematian suaminya, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya lemas karena ditotok orang dari belakang. Sebelum ia roboh, sebuah lengan yang kuat menyambutnya dan di lain saat ia telah berada di dalam pondongan dua lengan yang kuat, kemudian orang. Itu melarikan diri dengan loncatan jauh dan menghilang dalam kegelapan malam. Hang San melihat bahwa orang yang menotok dan melarikan wanita itu adalah seorang rekannya, yaitu Liko Antek. Dia hanya tersenyum mengejek, mengira bahwa tentu rekannya itu tertarik pada wanita cantik istri He Ho Pang Chu dan menculiknya untuk dipermainkan sebelum dibunuh. Dia tidak peduli dan pada saat itu nampak dua bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depannya berdiri seorang laki-laki tampan dan seorang wanita cantik. Dia memandang heran karena merasa pernah mengenal mereka, akan tetapi lupa lagi entah di mana dan kapan. Mereka itu adalah suami istri Choa Siang Li dan Sim Lan Chi. Suami istri ini tadi ikut keluar dan sejenak mereka bingung melihat lima orang yang amat lihai itu dikeroyok oleh puluhan anggota He Ho Wipang. Mereka memang sudah lama tidak mau mencampuri urusan dunia Kang O, bahkan tidak pernah mau mempergunakan ilmu silat untuk berkelahi. Kini mereka ragu-ragu, akan tetapi ketika melihat Kam Seng Hin roboh tewas dan Po Ali UHWA dilarikan orang, Siang Li tidak dapat menahan dirinya lagi dan dia pun maju mendekati tempat pertempuran. Airh, dia adalah Jahanam itu, tiba-tiba istrinya, Sim Lan Chi berseru kaget. Siang Li memandang dan kini dia pun mengenalkan Hang San peristiwa itu terjadi dua tahun yang lalu ketika Tian Ki berusia tiga tahun. Pada suatu malam, seorang Jai Ho Acat, penjahat cabul, muncul dalam kamar mereka, dan penjahat itu lihai bukan main. Mereka berdua mengeroyuknya dan tiba-tiba penjahat itu menangkap Tian Ki sebagai sandera, memaksa Sim Lan Chi untuk menotok roboh Coa Siang Li, kemudian dengan mengancam Nyawa Tian Ki penjahat itu memaksa Lan Chi untuk menyerah di gaulinya. Pada saat yang amat berbahaya bagi kehormatan wanita itu muncul seorang pendekar sakti, yaitu Wong Ho Sin Leong, naga sakti Sungai Kuning, si Han Beng sehingga perbuatan terkutuk itu dapat digagalkan dan penjahat itu melarikan diri, tidak kuat melawan si naga sakti Sungai Kuning. Penjahat itu bukan lain adalah Khan Hang San yang kini mereka hadapi. Keparat, kiranya Engkau Jai Hoa Chat Hina Siang Li memaki dan dia pun cepat maju menyerang bersama istrinya. Semenjak mereka mengambil keputusan untuk hidup sebagai petani dan tidak pernah mau melibatkan diri dalam perkelahian atau permusuhan, suami istri ini tidak pernah membawa senjata, sekarang pun mereka tidak bersenjata lagi. Padahal Anci memiliki sebatang pedang pusaka yang bernama Cui Mo Ho Kiam, pedang hitam pengejar iblis, dan biasanya dahulu ia membawa sekantung toat bengtok piau, piau beracun pencabut nyawa. Akan tetapi sekarang, wanita itu pun seperti suaminya hanya menyerang dengan tangan kosong. Biarpun demikian, ia memiliki bantok HW Akun, silat tangan kosong selaksa racun, yang dipelajarinya. Dari ibunya, yaitu bantok Molly, maka tentu saja serangannya hebat dan hawa pukulan tangannya mengandung racun. Juga Siang Li menyerang dengan pukulan-pukulan ampuh. Pria ini, selain mewarisi ilmu-ilmu dari keluarganya, yaitu para pimpinan Hek Ho Pang, juga pernah mempelajari banyak macam ilmu silat dari tokoh-tokoh Kang Ho, maka serangannya juga berbahaya sekali. Diam-diam Can Hang San terkejut melihat gerakan suami istri itu. Dia mengingat-ingat, akan tetapi tidak mengenal mereka. Dan serangan mereka itu membuat dia tidak sempat untuk banyak mengingat lagi. Serangan mereka terlalu berbahaya, maka dia pun cepat mencabut pedangnya, diputar pedangnya itu untuk memeladiri dan balas menyerang. Pedang dan sulinya menyambar-nyambar dan kini suami istri itu yang terdesak, walaupun tidak begitu mudah bagi Hang San untuk merobohkan mereka dalam waktu singkat seperti yang tadi dilakukan terhadap lawannya. Gulana, jagoan peranakan Turki yang tinggi besar hitam, juga sejak tadi mengamuk dan sudah membunuh banyak lawan, ketika melihat betapa Can Hang San dikeroyok dua orang laki-laki dan perempuan yang liai, segera membantu. Jagoan ini wataknya sombong, maka melihat bahwa biarpun lihai sekali, pria dan wanita yang mengeroyok rekannya itu bertangan kosong, dia lalu tertawa dan menancapkan tongkat bajanya di atas tanah. Dia sudah melihat kecantikan Sim Lan Chi dan timbul niatnya untuk menangkap wanita cantik itu. Tadipun ia melihat bahwa seorang rekannya, Liko Antek, telah menangkap dan melarikan seorang wanita cantik, maka timbul keinginannya untuk menangkap wanita yang kini mengeroyok Can Hang San itu. Sambil tertawa, bagaikan seekor binatang, dia menubruk dari belakang. Sim Lan Chi adalah putri bantok Moli, tingkat kepandainya bahkan lebih tinggi dibandingkan suaminya. Biarpun sudah bertahun-tahun ia tidak pernah berkelahi, namun gerakannya masih sigap dan pendengarannya masih tajam, mendengar gerakan dari belakang itu, padahal saat itu, suling di tangan Hang San sedang meluncur dan menotok ke arah dadanya. Ia cepat membalik, mengelak dari totokan suling sambil memutar tubuh dan lengan untuk menyambut serangan yang datang dari arah belakang itu. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika kedua pergelangan tangannya ditangkap oleh dua buah tangan yang berjari panjang dan besar, kuat bukan main sehingga kedua pergelangan tangannya itu seolah dicengkeram jepitan besi. Dan Bulana menyeringai lebar karena kini dia mendapat kenyataan bahwa wanita yang ditangkapnya itu luar biasa cantiknya. Hehehe, manis, marilah padaku, hehehe dan sambil masih mencengkeram kedua pergelangan tangan Lan Chi, dia membungkuk dengan maksud untuk mencium muka wanita itu. Kalau saja daul Lan Chi mempelajari ilmu-ilmu yang amat jahat dari ibunya sehingga bukan saja tangannya mengandung pukulan beracun, juga kuku, gigi dan ludahnya dapat menjadi senjata beracun, TNTU dalam keadaan tertangkap kedua. Lengannya itu ia masih dapat menyerang dengan ludah beracun. Akan tetapi si Lan Chi memang berbeda dengan ibunya. Biarpun ia mewarisi ilmu-ilmu ibunya, namun ia tidak pernah mau mempelajari ilmu yang keji itu. Kini, dicengkeram kedua pergelangan tangannya, ia meronta-ronta dan mencoba untuk melepaskan diri dengan tendangan. Akan tetapi raksasa hitam itu menariknya dekat sehingga tidak mungkin menendang, dan yang lebih mengerikan lagi karena raksasa itu mendekatkan mukanya dan mulut yang lebar itu seolah moncong harimau yang hendak menggigitnya. Lan Chi merasa ngeri sekali. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang anak kecil. Lepaskan ibuku anak itu adalah Coat Tianqi. Tadi dia dan Kam Chin dipesan oleh orang tua mereka untuk berdiam saja di kamar dan tidak boleh keluar. Akan tetapi ketika mendengar suara pertempuran semakin gaduh di luar, terdengar teriakan-teriakan kesakitan, dua orang anak itu tak mampu lagi menahan diri untuk tidak luar. Mereka mengkhawatirkan orang tua masing-masing dan akhirnya, seperti di komando saja, mereka bergandeng tangan untuk membesarkan hati dan berlari keluar dari rumah itu. Dan mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Mayat berserakan, darah bergelimang di mana-mana dan mereka melihat empat orang yang mengamuk, Membunuhi para anggota Hek Hau Pang seperti empat ekor kucing mengamuk dan membunuh tikus-tikus yang mengeroyok mereka. Ketika Tianqi melihat ibunya tak berdaya ditangkap oleh seorang raksasa hitam, dan ibunya meronta-ronta lemah, dia menjadi marah bukan main. Melupakan segala, kecuali hanya ingin menolong ibunya, Tianqi lalu berlari dan berteriak, lepaskan ibuku dan dia pun sudah meloncat ke arah punggung raksasa itu. Dia sendiri tidak tahu betapa gerakannya meloncat itu sungguh luar biasa sekali, cepat dan ringan. Hal ini merupakan suatu keandahan yang seringkali terjadi pada orang yang sedang takut atau sedang diancam bahaya. Dalam keadaan biasa, kiranya tidak mungkin sekali ioncat anak itu dapat tiba di atas punggung gulana yang tinggi itu. Dan karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong ibunya, Begitu tiba di punggung, Tianqi menggunakan kedua lengannya merangkul leher gulana kemudian membuka mulutnya dan dia menggigit tengkuk raksasa itu. Tiba-tiba saja sepasang metu yang besar dari raksasa Turki itu terbelalak melotot lebar, cengkeraman kedua tangannya pada pergelangan tangan simlanci terlepas dan kini kedua tangannya yang membentuk cakar itu bergerak ke arah punggungnya sendiri, tentu saja dengan maksud untuk menyingkirkan makhluk yang menggigit tengkuknya dan yang membuat seluruh tubuhnya terasa seperti dibakar itu. Akan tetapi, dia hanya mampu mengangkat kedua tangan ke atas dan sebelum cakar kedua tangan itu sempat menyentuh tubuh Tianqi, gulana sudah roboh tersungkur ke depan. Biarpun tubuhnya kini sudah menjadi kaku, mukanya menjadi hangus seperti dibakar, dan tubuhnya rebah miring, namun Tianqi masih berada di punggungnya, merangkul dan menggigit tengkuk, seperti lintah yang menempel di tubuh yang gemuk dan banyak darahnya. Melihat betapa rekannya roboh dengan muka hangus, dan seorang anak laki-laki kecil masih melekat di punggung mayat gulana dan menggigit tengkuk raksasa itu, Tio Kilok terbelalat. Bekas kepala rampok ini selain ahli silat, juga ahli gulat mengol. Dia lalu maju dan mencengkeram ke arah punggung Tianqi. Demikian kuat cengkeramannya sehingga baju di punggung anak itu robek dan jari tangan si pendek gendut itu mencengkeram kulit punggung Tianqi, lalu melemparkan anak itu sampai melayang sejauh enam meter. Akan tetapi, Tio Kilok mengeluarkan teriakan seperti seekor babi disembelih, matanya terbelalat memandang tangan kiri yang mencengkeram tadi. Tangan itu kini telah hangus dan rasa nyeri menjalar dari tangan itu ke atas. Dia adalah seorang yang berpengalaman, maka taulah dia bahwa entah bagaimana, tangannya itu telah kena racun yang amat hebat seperti racun ular berbisa yang paling berbahaya, tanpa ragu-ragu lagi, tangan kanan yang memegang golok bergerak dan krok dia telah membuntungi tangan kirinya sendiri sebatas pergelangan tangan. Akan tetapi, kembali dia meraung karena rasa nyeri itu telah menjalar ke lengannya. Kembali goloknya bergerak dan kini dia membuntungi lengan kirinya sampai sebatas siku. Darah munkerat dan darah ini menghitam. Namun usaha yang nekat ini terlambat. Tio Kilok melempar goloknya, jatuh terpelanting, bergulingan sambil meraung-raung dan tubuhnya berubah menghitam, dia pun tewas seperti gulana. Tian Ki Simlanci menghampiri puterannya yang kini terlempar dan terbanting. Pada saat itu, terdengar suara riuh rendah dan tempat itu diserbu oleh pasukan pemerintah. Kiranya tadi ada seorang anggota Hek Hoopang yang lari melapor kepada pasukan keamanan yang kebetulan berada tidak jauh dari Dusun Tabuncung. Melihat ini, Ken Hang San terkejut dan maklum bahwa sudah tiba saatnya ia dan teman-temannya harus pergi. Liko Antek sudah pergi melarikan seorang wanita. Tio Kilok dan Gulana telah tegawal secara aneh oleh seorang anak kecil. Kini hanya tinggal dia dan Gang Lui saja, dan dia harus mempertanggungjawabkan kegagalan ini kepada pangeran Tian Buwong. Maka, secepat kilat dia menggerakkan suling dan pedangnya, mengirim serangan dasyat sekali kepada Choa Siang Li. Serangan ini terlalu hebat bagi Siang Li. Biarpun dia berusaha mengelak dengan loncatan ke belakang, namun terlambat dan ujung pedang menusuk leharnya. Robohlah Siang Li dan dia hanya sempat mengeluarkan keluhan menyebut nama Tian Qi. Sim Lan Chi yang masih merangkul putranya, terkejut mendengar suara suaminya. Ia menoleh dan terbelalak melihat suaminya roboh mandi. Darah. Sim Lan Chi menjerit sambil memondong putranya, meloncat ke dekat tubuh Siang Li yang sudah tewas, menubruk tubuh itu dan menjerit. Akan tetapi pada saat itu, ujung sulingnya bergerak cepat dua kali dan ibu dengan putranya lalu roboh pingsan. Ken Hang San adalah seorang yang amat jerdik. Melihat betapa anak itu mampu membunuh Gulana dan Tio Kilok, Dia dapat menduga bahwa anak itu tentu memiliki suatu keanehon dan mungkin menggunakan racun, maka dia merobohkannya dengan suling. Andai kata dia tidak berhati-hati dan mencoba untuk menotok Tian Qi dengan tangan, mungkin dia pun akan menjadi korban dan keracunan. Di lain saat, Hang San sudah memondong tubuh ibu dan anak itu dan meloncat ke dalam gelap sambil berteriak kepada Gan Rui. Mari kita pergi, QBWE Hogan Lui juga khawatir karena munculnya pasukan, Maka mendengar ajakan ini dia pun cepat meloncat dan mereka berdua menghilang di dalam kegelapan malam, Meninggalkan mayat dua orang rekan mereka yang tak dapat ditolong lagi. Andai kata dua rekan itu matinya wajar, mungkin mereka masih dapat membawa jenazah mereka. Akan tetapi mereka tewas dalam keadaan keracunan yang aneh. Amat berbahaya untuk menyentuh tubuh yang keracunan seperti itu. Setelah pasukan keamanan datang menyerbu dan dua orang itu melarikan diri, pertempuran terhenti dengan sendirinya. Dan mulailah hujan tangis. Lebih dari 30 orang anggota Hekho Pang tewas dalam perkelahian itu, dan saking marahnya, sisa anak buah Hekho Pang menghujani mayat Tio Kilok dan Gulana dengan senjata tajam sehingga dua buah mayat itu yang sudah hangus menjadi hancur lebur. Sungguh kasihan sekali melihat Kam Chin atau Chin Chin. Anak ini juga keluar dari kamar bersama Tian Ki. Kalau Tian Ki segera lari menyerang Gulana untuk menolong ibunya, Chin Chin lari ke arah mayat ayahnya, menuruk dan menangisi mayat itu tanpa mempedulikan keadaan di sekitarnya. Setelah pertempuran berhenti dan dia ditolong, kembali anak ini menangis karena ibunya lenyap, apalagi dia mendengar bahwa ibunya ditangkap penjahat dan dibawa lari. Dusun Tabun Chung berkabung. 36 orang anak buah Hekho Pang dimakamkan, diiringi tangis anak keluarga mereka. Lebih dari setengah jumlah anak buah Hekho Pang tewas, bahkan ketuanya juga tewas dan istri ketua lenyap. Lebih dari itu, Cho As Yang Li juga tewas, istri dan putranya juga dilarikan penjahat. Pukulan ini terlalu hebat bagi kakek Cho As Song yang usianya sudah 79 tahun. Berkali-kali kakek ini jatuh pingsan dan setelah siuman, dia tidak mampu lagi bangkit dari tempat tidurnya. Ketika dia minta cincin dibawa kepadanya, dia merangkul cucu buyutnya itu dan mereka bertangisan. Kakek itu jatuh sakit payah. Sebelum dia meninggal dunia, dia mengumpulkan sisa anak buah Hekho Wipang. Cincin duduk di tepi. Pembaringan dengan mati merah dan bengkap. Kakek itu lalu meninggalkan pesan. Dia menugaskan seorang cucu murid bernama Laikun, yaitu seorang sute, adik seperguruan, mendiang Kam Senghin, untuk mengantar cincin pergi mencari si Hon Beng, si pendekar yang agak sakti sungai Wong Ho di Dusun Hang Cun di tepi sungai Wong Ho dan menyerahkan cincin untuk menjadi murid pendekar sakti itu. Dengan tangan gemetar, untuk terakhir kalinya kakek itu menulis surat singkat kepada si Hon Beng. Dia sendiri tidak mengenal si Hon Beng secara langsung, akan tetapi cucunya, Cho Asyang Li telah menceritakan kepadanya bahwa pendekar sakti si Hon Beng adalah adik angkat cucunya itu. Maka, dia mengambil keputusan untuk mengirim cucu buyutnya, Kam Chin kepada pendekar sakti itu agar menjadi muridnya dan kelak dapat membalaskan kematian ayahnya dan mencari ibunya yang dilarikan penjahat. Juga di dalam suratnya dia menceritakan bahwa Cho Asyang Li tewas di tangan penjahat yang sama, dan istri Siang Li juga dilarikan penjahat. Setelah membuat surat itu, kakek Cho Asyang lalu berpesan kepada semua anak buah Hek Ho Pang bahwa mulai hari itu, Hek Ho Pang dibubarkan dan semua murid boleh mengambil jalan hidup masing-masing. Semua harta milik Hek Ho Pang dibagi-bagikan kepada para murid. Setelah meninggalkan semua itu, kakek Cho Asyang menghembuskan napas terakhir, ditangisi Kam Chin yang seolah telah kehabisan air mata, sehingga anak ini hanya merintih dan mengeluh dengan bingung. Semua murid Hek Ho Pang patuh pada pesan terakhir kakek Cho Asyang. Setelah mengurus jenazah kakek Cho Asyang, laikun yang menerima tugas mengantar Kam Chin ke dusun Hang Chun, segera mengajak anak itu berangkat. Chin Chin meninggalkan dusun Tabun Chung dengan menangis memilukan. Dia menangisi kematian ayahnya, kehilangan ibunya, dan kematian kakek buyutnya. Keberangkatan anak ini diantar sampai keluar dusun oleh semua bekas anggota Pah Ko Pang, dan tak seorang pun yang tidak ikut menangis saking terharu dan kasihan melihat nasib Kam Chin, anak yang baru berusia lima tahun dan yang biasanya lincah jenaka dan periang itu. Tian Hang San dan Gang Lui, dengan tubuh lesu karena lelah, menghadap pangeran Tian Buong di tempat persembunyian pangeran itu sambil membawa Sim Lan Chi dan Tian Qi yang masih pingsan, karena setiap kali mereka siuman, Hang San menotok mereka dengan seruling membuat mereka pingsan kembali. Dia menyuruh Gang Lui untuk memanggul tubuh Tian Qi, sedang dia sendiri memanggul tubuh Lan Chi. Rekannya itu mengomel panjang pendek. Pemuda itu memanggul tubuh wanita yang hangat dan cantik, sedangkan dia harus memanggul tubuh seorang laki-laki, tubuh yang amat berbahaya karena beracun. Tadinya dia ingin membunuh saja anak itu yang hanya menjadi beban, akan tetapi Hang San melarangnya. Jangan tolol, demikian Hang San menegur rekan yang menjadi pembantu atau bawahannya itu. Tugas yang kita lakukan biarpun berhasil membasmi Hek Ho Pang, akan tetapi juga mengalami kegagalan besar dengan tuasnya Tiokilok dan Gulana. Bagaimana kita harus memeladiri di depan pangeran kalau kita tidak membawa anak ini hidup-hidup? Biar pangeran melihat sendiri bahwa dua rekan kita itu tewas oleh anak setan ini. Kalau engkau membunuhnya dan meninggalkannya, apa yang kau jadikan alasan kepada pangeran mendengar ucapan itu? Gan Lui hanya cemberut, akan tetapi dia tahu bahwa memang alasan yang doa kemukakan Hang San itu masuk akal. Dia dapat membayangkan betapa pangeran Cian Bu Ong akan kecewa mendengar betapa dua orang pembantunya tewas, dan seorang lagi yaitu Liko Antek bahkan melarikan diri membawa seorang wanita keluarga Hek Ho Wipang. Setelah mereka membawa ibu dan anak itu ke depan pangeran Cian Bu Ong dan menceritakan hasil pelaksanaan tugas mereka, pangeran itu menjadi marah dan mengebrak meja di depannya. Bodoh, sungguh bodoh sekali. Menghadapi perkumpulan kecil seperti Hek Ho Wipang saja kalian sampai kewalahan dan dua orang tewas? Dan kemana perginya Liko Antek Hang San dan Gan Lui saling pandang? Lalu Hang San berkata, Tadinya kami mengira bahwa dia telah pulang lebih dulu membawa tawanannya, seorang wanita cantik. Kalau tidak salah istri ketua, Hek Ho Wipang. Kalau dia tidak kembali ke sini, berarti dia tentu melarikan diri dan membawa wanita itu. Memang sejak semula aku tidak percaya kepada murid Xiao Lim Pai itu, pangeran-pangeran Cian Bu Ong mengerutkan alisnya. Hem, kalau benar dia melarikan diri dan menghianatiku, masih ada waktu untuk mencarinya dan dia akan menyesali perbuatannya. Akan tetapi, bagaimana Tio Kilok dan Gulana sampai tewas, dan mengapa pula kalian tidak membawa mayat mereka, sebaliknya membawa wanita dan anak ini karena takutnya, Kew Bwe Ho Gan Lui diam saja hanya menundukkan kepala, membiarkan Hang San yang menghadapi pangeran yang sedang kecewa dan marah itu. Hang San bersikap tenang saja. Tidak seperti para pembantu lainnya, dia tidak pernah merasa gentar terhadap pangeran itu. Kalau tidak merendahkan diri menjadi pembantu, hal itu dilakukannya karena pangeran itu telah menolongnya keluar dari penjara. Juga karena dia mengharapkan kelak akan mendapat jasa kalau pangeran itu berhasil dalam perjuangannya. Hendaknya paduka ketahui bahwa dua orang rekan kami itu tewas keracunan sehingga amat berbahaya untuk membawa mayat mereka ke sini, bahkan menyentuhnya pun berbahaya. Mereka tewas secara tidak wajar dan yang membunuh mereka adalah anak ini. Maka aku menangkap dia dan juga ibunya, kemudian terserah keputusan paduka, pangeran. Pangeran itu terbelalak. Anak ini? Membunuh Tio Kilok dan Gwana? Hang San, siapa dapat percaya laporanmu? Jangan bohong akan tetapi Hang San menentang pandang mata pangeran itu dengan berani. Aku tidak pernah berbohong, pangeran. Ketika Gulana berhasil menangkap tangan wanita ini yang memiliki ilmu silat lumayan, anak ini muncul dan meloncat ke punggung Gulana, menggigi tengkuknya dan Gulana roboh dan tewas dengan tubuh menghitam. Tio Kilok mencengkeram anak ini dan tangannya sendiri yang keracunan, dibuntunginya tangan itu namun racunnya sudah menjalar ke seluruh tubuh dan dia pun tewas keracunan. Karena kami ingin membawa bukti, kami menangkap ibu dan anak ini untuk dihadapkan paduka, eh pangeran Tian Buong turun dari kursinya dan menghampiri ibu dan anak yang masih pingsan itu. Dia mula-mula memeriksa tubuh Tian Qi, meraba dadanya, nadinya, memukah mulutnya dan memeriksa kuku tangannya, lalu meletakkan telapak tangan di pusar anak itu. Hanya sebentar karena dia sudah melepaskan tangannya dan meloncat ke belakang, matanya terbuka lebar. Anak Tok Tong ini, dia, dia, anak beracun serunya. Tok Tong. Apa artinya itu? Pangeran biarpun dia sendiri berpengalaman luas, namun selama hidupnya belum pernah Hang San mendengar tentang anak beracun. Akan tetapi pangeran itu tidak menjawab karena dia sedang memeriksa keadaan si Melan Qi yang masih rebah pingsan. Wanita berusia 32 tahun ini memang memiliki kecantikan yang khas, manis dan jelita. Pangeran Tian Buong bukan seorang macu keranjang yang mudah tertarik kecantikan wanita. Di waktu mudanya, sebagai seorang pangeran, adik tiri mendiang kaisar yang ti, wanita manapun yang dikehendakinya tentu dapat diperoleh. Maka kini, dalam usia 51 tahun dia tidak lagi haus akan wanita cantik. Akan tetapi, sekali ini dia mengerutkan alisnya yang tebal, memutar letaknya dan dia pun mengangguk-angguk sambil menatap wajah si Melan Qi. Hang San, bagaimanapun juga, aku merasa girang bahwa engkau memutuskan membawa wanita dan anak ini kepadaku. Engkau benar dan jasamu ini cukup besar. Akan tetapi, hubungan antara kita sampai di sini dan kau terimalah ini sebagai imbalan jasamu. Pangeran itu mengeluarkan sebuah kantung kecil dan melemparkan benda itu ke arah Hang San. Pemuda ini memandang heran, menyambar bungkusan atau kantung kain itu dengan tangan kiri dan membukanya. Isinya potongan-potongan emas murni. Pangeran, apakah artinya ini? Mengapa Paduka memutuskan hubungan tanyanya? Akan tetapi di dalam hatinya ia merasa gembira karena Keputusan ini berarti kebebasannya dan dia masih menerima hadiah yang demikian berharga pula. Pangeran itu menarik napas panjang. Perjuanganku tidak akan berhasil selama aku tidak dapat mengumpulkan orang yang cukup banyak untuk membentuk pasukan. Tidak enak kalau hidup sebagai pelarian yang terus diburu, dikejar-kejar. Maka aku bebaskan engkau, boleh engkau pergi kemanapun engkau suka, Ken Hang San adalah seorang yang amat cerdik. Dia hanya mempunyai satu saja pertimbangan, yaitu asal baik dan menguntungkan untuk dirinya sendiri yang lain dia tidak peduli lagi. Maka dia lalu memberi hormat kepada pangeran itu. Terima kasih, pangeran. Kalau begitu, sekarang juga aku hendak pergi. Pergilah, Ken Hang San engkau seorang pembantu yang baik. Mudah-mudahan kelak, kalau keadaanku mengizinkan, engkau dapat pula membantuku. Kalau aku sudah kuat, engkau carilah aku, engkau akan ku beri tugas dan kedudukan yang baik. Hang San mengangguk dan dia pun pergi meninggalkan pondok darurat di dalam hutan itu. Gan Lui kini mengangkat muka memandang kepada pengeran Tian Buwong. Dia pun mengharapkan untuk dibebaskan seperti Hang San dan diberi hadiah. Dia pun selalu merasa khawatir kalau harus mengikuti pangeran yang menjadi pelarian dan dikejar-kejar pasukan pemerintah itu. Apalagi kini dari lima orang pembantu utama. Hanya tinggal dia seorang. Hal ini amat mengecilkan hati. Apakah hamba juga harus pergi? Pangeran dia memeranikan diri bertanya. Gan Lui ini sejak mudanya memang selalu menjadi penjahat dan pemerontak. Dia tidak suka kepada kerajaan Sui yang kini telah jatuh itu karena dahulu ayahnya yang bernama Gan Lok dan berjuluk Kiu Bwe Ho, tewas oleh pasukan pemerintah kerajaan Sui. Dia sendiri juga mempergunakan julukan ayahnya dan ketika dia bersama kawan-kawannya melakukan pemberontakan, dia akhirnya tertangkap dan dihukum sampai akhirnya dia dibebaskan oleh pangeran Tian Buwong. Nanti dulu, Gan Lui. Sebelum engkau ku bebaskan, aku mempunyai tugas untukmu. Kau lihat ibu dan anak ini. Mereka adalah orang-orang Hekho Pang yang ku benci karena mereka membantu pemerintah Tang juga anak ini telah membunuh Tio Kilok dan Gulana. Karena itu, ibu dan anak ini harus dihukum dan engkau yang harus melakukannya, kata Seng Pangeran sambil ter senyum kejam. Sepasang matu Gan Lui mengeluarkan sinar bengis. Ah, serahkan saja kepada hamba, pangeran. Akan hamba cincang tubuh ibu dan anak ini. Hamba juga dendam kepada mereka atas kematian dua orang rekan hamba akan tetapi pangeran itu menggelengkan kepala. Tidak begitu caranya Gan Lui. Terlampau enak untuk mereka kalau dibunuh begitu saja. Mereka harus disiksa dulu lahir batin sebelum dibunuh. Engkau tahu caranya menghukum dan menyiksa seorang wanita, bukan? Dia cantik, tidak sukar bagimu untuk mempermainkan sesuka hatimu dan semua harus kau lakukan di depan anaknya. Anak setan itu harus melihat ibunya dipermainkan orang. Engkau tidak boleh membunuh anak itu, juga tidak boleh membunuh ibunya sebelum ku berizin. Mengerti apa yang kumaksudkan Gan Lui adalah seorang penjahat besar. Sampai usia 35 tahun itu, entah kejahatan macam apa yang belum pernah dia lakukan. Dia sudah biasa merampok, membunuh, memperkosa, menyiksa dan dia terkenal sebagai seorang datuk atau tokoh besar dunia Kang O. Mendengar ucapan pangeran itu, ia menyeringai dan otomatis tangannya merabah kumisnya yang jarang seperti kumis tikus, dan matanya yang sipit menjadi semakin sipit seperti terpejam. Hamba mengerti, pangeran. Harap jangan khawatir, ia akan mengalami penghinaan yang takkan dapat ia lupakan selama hidupnya. Dan terima kasih, paduka telah menyerahkan si cantik manis ini kepada hamba. Nah, aku hendak pergi, kau lakukanlah perintahku baik-baik. Akan tetapi ingat, jangan sentuh wanita ini sebelum ia sadar, agar ia merasakan siksa batin yang paling hebat. Dan jangan lupa, engkau tidak boleh membunuhnya, juga tidak boleh membunuh anak ini. Aku sendiri yang akan membunuh mereka. Awas kalau engkau melanggar perintahku, engkau akan kuhukum berat ganlui menyeringai. Apa sukarnya tugas memperkosa wanita cantik? Jangan khawatir, pangeran. Hamba akan melaksanakan perintah sebaiknya. Hahaha, pangeran Cian Buong meninggalkan pondok itu dan dengan kecepatan luar biasa dia mengunjungi orang-orang yang berkumpul tak jauh dari pondok bersembunyi di tengah hutan. Setelah memberi perintah kepada belasan orang pembantunya, dia lalu kembali ke pondok. Gerakannya demikian ringan sehingga tidak terdengar oleh ganlui yang mulai beraksi di dalam pondok itu untuk melaksanakan perintah yang baginya amat menyenangkan itu. Ganlui mengamati wajah wanita yang rebah miring di atas lantai itu sambil tersenyum-senyum, kemudian dia membungkuk dan memondong tubuh itu. Manisku, mari kita pindah ke pembaringan, hehehe ingin dia mencium mulut itu, akan tetapi dia ingat akan ancaman pangeran Cian Buong dan ia bergidik. Tidak, dia tidak akan berani melanggar. Dia harus menanti sampai wanita ini siuman, baru dia akan memperlakukannya sesuka hatinya. Dia harus bersabar. Direbahkannya wanita itu di atas pembaringan tunggal yang terdapat di sudut ruangan. Anak itu ia biarkan rebah di lantai. Kemudian ia duduk di atas kursi dan melihat ada seguci arak di atas meja, dia menyambarnya dan mulai dia minum arak sambil menoleh ke arah. Pembaringan, menanti sampai simlanci siuman dari pingsannya. Sudah agak lama sejak Hang San menotoknya pingsan dan Gan Lui tidak lama menunggu. Kini terdengar wanita itu mengeluh lirih. Titik, Xiang Li. Tian Qi, ah, Xiang Li. Wanita itu mengeluh dan menggerakkan tubuhnya. Gan Lui sudah melomcat dan duduk di tepi pembaringan. Hehehe, manis, engkau sudah bangun. Engkau cantik sekali katanya dan dia pun merangkul. Lan Qi membuka matanya dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika melihat dirinya didekap seorang laki-laki yang tinggi kurus bermuka kuning dan berkumis tikus dan bermata sipit. Orang itu mendekat dengan kurang ajar, tangannya meraba dadanya dan mukanya begitu dekat, siap untuk menciumnya. Lepaskan aku, keparat bentaknya dan ia menggerakkan kedua tangan untuk memukul. Namun sambil terkekeh Gan Lui yang sudah siap itu menangkap kedua lengan Lan Qi dengan cengkeraman cakar harimau, satu di antara kepandainya yang dia andalkan. Namun, Lan Qi meronta dengan mengerahkan seluruh tenaganya bahkan mengerahkan tenaga bantok Xin Kang. Ilmu dari ibunya yang membuat hawa yang mendorong tenaganya itu mengandung racun. Walaupun tidak terlalu kuat karena Lan Qi tidak melatihnya selama bertahun-tahun, namun cukup membuat Gan Lui terkejut ketika merasa betapa. Telapak tangannya seperti memegang lengan yang terbuat dari baja panas. Kesempatan selagi cengkeraman Gan Lui mengendur dipergunakan oleh Lan Qi untuk meronta lepas dan ia melomca turun dari atas pembaringan. Melihat Tian Qi roboh tingsan di atas lantai, hatinya khawatir bukan main. Ia dan puterannya telah terjatuh ke tangan seorang penjahat keji yang hendak memperkosanya. Demi keselamatan puterannya, demi kehormatannya, ia harus memeladirinya mati-matian. Tian Qi ia berseru akan tetapi tidak dapat mendekati anaknya karena ia maklum bahwa lawannya amat berbahaya. Hahaha, sungguh seperti seekor kuda betina liar. Haa, makin liar makin menyenangkan. Engkau memang harus merasakan kelihayanku, harus menderita siksaan lahir batin, tar-tar-tar. Cambuk yang ujungnya berekor sembilan itu meledak-ledak di udara. Cambuk itu memang sengaja diberi ekor sembilan yang dahulu merupakan senjata andalan ayah Gan Lui, sesuai pula dengan julukan mereka QBWEH, harimau ekor sembilan. Kini, cambuk itu meledak-ledak, kemudian meluncur turun menyerang ke arah tubuh Lan Qi. Tar-tar Lan Qi bertangan kosong dan biarpun ia memiliki gerakan lincah, namun tingkat kepandayan penyerangnya berimbang dengan tingkatnya, bahkan lebih tinggi sedikit dan kini. Lawan itu menggunakan cambuk yang panjang, sedangkan ia bertangan kosong. Lan Qi berlomcatan mengelak, akan tetapi sembilan ekor cambuk itu seperti ular-ular hidup terus mengejarnya dan melecut-lecut. Tar-tar-tar, i dengan kelincahannya, Lan Qi berhasil meloncat ke sana-sini, menyusup di antara sinar ujung cambuk dan bahkan ia meloncat mendekat dan kakinya melakukan tendangan kilat ke arah pusar lawan. Eh, ha-ha Gan Lui terkejut juga. Tak disangkanya bahwa calon korbannya itu sedemikian lincahnya. Terpaksa ia mengelak ke kiri, akan tetapi, kembali tangan kiri wanita itu menyambar dengan pukulan yang mendatangkan hawa panas. Hawa beracun. Demikian berbahayanya pukulan yang mengandung hawa beracun itu sehingga terpaksa Gan Lui melempar tubuh ke atas lantai, bergulingan dan cambuknya menyambar-nyambar ke atas. Tanpa setau dua orang yang sedang berkelahi mati-matian itu, sepasang metu sejak tadi mengikuti semua gerakan mereka dan ketika Lan Qi menyerang dengan tendangan dan disusup pukulan yang mengandung hawa beracun, pemilik sepasang metu itu memandang kagum. Pengintai itu bukan lain adalah pangeran Qian Buwong. Pangeran itu sejak mendengar cerita Hang San, merasa tertarik sekali kepada Tian Qi. Apalagi setelah dia memeriksa sendiri keadaan tubuh anak itu. Seorang Toktong, anak beracun. Dia sendiri hanya mempunyai seorang anak perempuan yang usianya juga masih kecil, kurang dari 5 tahun. Kalau saja dia dapat mengambil Toktong ini sebagai anak, atau setidaknya sebagai murid. Akan digembelengnya anak itu dan kelak pasti akan menjadi jagoan nomor satu di dunia. Jagoan yang akan lebih hebat daripada dia sendiri, dan dalam waktu belasan tahun saja, mungkin anak ini yang akan dapat membuat cita-citanya terwujud. Dan dia pun sudah melihat ibu anak itu. Seorang wanita yang masih muda, berwajah cantik manis, bertubuh berisi dan indah. Kini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa wanita itu memiliki tingkat kepandayan silat yang hebat, sebanding dengan para pembantu utamanya kecuali Kin Hang San Ah. Dia melihat keuntungan besar baginya. Dia sejak tadi mengikuti gerak-gerak kedua orang itu dan setiap saat siap untuk melindungi Lan Chi. Kini Lan Chi kembali terdesak oleh serangan bertubi-tubi dari camruk itu. Gan Lui yang maklum bahwa wanita ini sungguh tidak boleh dipandang ringan hanya ingat bahwa pangeran Cian Buong tak menghendaki dia membunuh wanita itu. Dia mempercepat gerakan camruknya dan kini ujung sembilan ekor camruknya itu mematuk-matuk ke arah pakaian Lan Chi. Bret-bret-bret, tar-tar mulailah pakaian wanita itu cabik-cabik tergigit ujung camruk. Lan Chi berteriak marah, akan tetapi ia tidak berdaya menghadapi hujan lecutan sembilan ekor ujung camruk itu. Ia seolah-olah ditelanjangi. Sedikit demi sedikit oleh camruk itu dan mulai nampak pakaian dalamnya yang tipis berwarna merah muda. Bahkan bagian atas dadanya sudah nampak, dan ada bagian kulit tubuhnya yang babak belur. Tiba-tiba ada sebuah batu kerikil melayang dan mengenai tengkuk Tianki yang sedang rebah pingsan. Anak itu nampak terkejut, bergerak dan bangkit duduk. Dia terbelalak melihat ibunya dihajar cambuk oleh seorang laki-laki tinggi kurus muka kuning. Ibunya sudah hampir telanjang. Ibu UU dia meloncat bangun. Tentu saja Lan Chi terkejut bukan main mendengar teriakan anaknya. Tanpa menoleh karena ia harus mengelak dan mencoba untuk menangkap ujung camruk ia pun berseru. Tianki. Lari-larilah. Selamatkan dirimu. Akan tetapi Tianki sama sekali tidak lari keluar, bahkan lari menghampiri. Engkau jahat. Engkau mencambuki ibuku. Engkau jahat sekali. Hentikan serangan itu tartar ujung camruk menyambar ke arah tubuh Tianki. Leher dan dada anak itu terkena cambuk, akan tetapi anak itu seperti tidak merasakan biarpun kulit lehernya berdarahlah menerjang terus, berusaha untuk menangkap kaki Gan Lui. Anak Stan. Minggatlah Gan Lui berseru marah. Kalau dia menghendaki, tentu sekali pukul. Atau tendang dia akan dapat membunuh anak itu. Akan tetapi dia tidak berani melakukannya karena ingat akan ancaman pangeran Cian Buwong. Kembali cambuknya meledak edap, akan tetapi anak itu di bawah hujan cambuk, tetap saja menerjangnya. Dan ketika cambuknya menyambar ke arah anak itu, Lan Cian yang terbebas dari desakan cambuk, sudah mengirim pukulan-pukulan beracun. Gan Lui menjadi sibuk sekali. Dia mengelak dari hantaman Lan Cian, kemudian dengan cambuknya dia menahan serangan Lan Cian dan tangan kirinya menyambar dan menangkap kedua lengan Cian Ki. Dia pikir bahwa anak itu agaknya memiliki pukulan beracun seperti ibunya. Kalau sudah ditangkap kedua lengannya tentu tidak akan mampu bergerak. Mudah menotoknya agar anak itu pingsan. Akan tetapi, begitu kedua lengannya dicengkeram, Cian Ki yang hendak menolong ibunya itu menggigit tangan yang mencengkeramnya. Dengan sekuat tenaga, giginya menghunjam ke tangan yang amat kuat itu. Aungah teriakan yang keluar dari kerongkongan Gan Lui seperti suara seekor binatang buas yang ketakutan. Dia memandang ke arah tangan yang tergigit dan yang kini menjadi hitam hangus dan nyarinya sampai menusuk jantung. Dia terhuyung ke belakang dan kesempatan itu dipergunakan oleh lanci untuk mengirim serangan kilat, pukulan maut ke arah dada lawan. Plak dan tubuh Gan Lui terjengkang, matanya mendelik dan dia tewas seketika pada saat tubuhnya terbanting ke atas lantai ruangan itu. Ulu hatinya terkena hantaman pukulan yang mengandung hawa beracun. Tanpa pukulan itu pun tidak akan mati dalam waktu cepat karena dari tangan yang tergigit itu menjala racun yang amat kuat, yang membuat seluruh jalan darahnya keracunan dan menghitam seperti hangus terbakar. Tian Ki ibu mereka berangkulan dan lanci menangis, teringat akan suaminya yang tewas, juga menangis karena lega bahwa ia dan beterannya terlepas dari ancaman bahaya yang mengelikan di tangan si tinggi kurus muka kuning itu. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara gaduh dan agaknya banyak orang mengepung pondok itu. Lanci merangkul anaknya, dan melihat cambuk milik Gan Lui menggeletak di lantai, memungutnya, kemudian ia berbisik, Tian Ki, agaknya masih banyak musuh di luar. Mari naik ke punggungku, kita harus lari dari tempat ini, Tian Ki tidak membantah dan digendong di punggung ibunya. Kakinya menjepit pinggang, kedua lengannya merangkul pundak dengan kuat. Lanci membawa cambuk itu dan melompat keluar. Benar saja, di luar terdapat belasan orang yang memegang bermacam senjata. Begitu ia tiba di luar, orang-orang itu berteriak-teriak dan mengepung lalu menyerang dengan ganas. Dan, ternyata bahwa mereka semua rata-rata memiiki ilmu silat yang cukup kuat sehingga kepungan itu ketat dan tangguh, membuat ibu dan anak itu kembali terancam. Lanci mengamuk dengan cambuknya. Ia merasa canggung dan kaku karena keadaan pakaiannya yang setengah telanjang, padahal belasan orang pengeroyuknya itu semua adalah laki-laki. Juga senjata yang dipegangnya itu merupakan senjata yang asing baginya. Maka, ia hanya menggunakan cambuk itu untuk menangkisi hujan senjata. Diputarnya cambuk itu melindungi dirinya dan putranya, namun karena ia kurang mahir memainkan cambuk, dalam waktu sebentar saja pundak kirinya sudah tercium ujung golok sehingga terluka. Pada saat itu, nampak bayangan berkelebat. Bagaikan seekor burung Raja Waii, bayangan ini menyambar-nyambar dan Lanci terbelalat. Demikian hebat gerakan bayangan itu dan kemanapun dia menyambar, tentu ada pengeroyuk yang roboh dan dalam waktu singkat saja, belasan orang pengeroyuk itu roboh semua dan tewas seketika. Ketika bayangan itu berhenti bergerak, baru nampak jelas oleh Lanci bahwa dia seorang pria yang bertubuh tinggi besar, bermuka merah, berjenggot panjang dan nampak gagah perkasa, juga penuh nibawa. Usianya sekitar 50 tahun dan pria itu berdiri memandang kepadanya sambil tersenyum. Dari gerakan tadi saja dan melihat akibatnya, Lanci maklum sepenuhnya bahwa ia berhadapan dengan seorang sakti. Orang ini dengan kedua tangan kosong telah membunuh belasan orang bersenjata yang kuat. Dan ia pun tahu bahwa tanpa pertolongan orang sakti ini, ia dan puteranya tentu akan tewas dikeroyuk. Maka, tanpa ragu lagi ia pun melepaskan Tianqi dari atas punggungnya dan mengajak puteranya menjatuhkan diri berlutut di depan pria itu. Tai Hiap, pendekar besar, yang budiman. Saya Simlanci dan anak saya Coat Tianqi mengaturkan terima kasih atas pertolongan Tai Hiap kepada kami. Pada saat itu, terdengar suara gaduh yang datangnya dari arah barat, seperti suara banyak orang bersorak dan berteriak-teriak. Mendengar ini, orang gagah itu menanggalkan jubahnya yang lebar dan mempergunakan jubah itu untuk menyelimut di tubuh Lanci yang setengah telanjang. Kemudian dia memegang tangan Lanci dan ditariknya bangkit berdiri. Sudah, tidak perlu banyak bicara, kita harus cepat pergi dari sini. Mari ikuti aku dan pria tinggi besar yang gagah perkasa itu sudah meloncat ke arah barat dari mana suara gaduh itu terdengar. Lanci berterima kasih sekali karena kini tubuhnya tertutup. Ia mengikatkan sabuk di luar jubah yang kebesaran itu, kemudian sambil menggandeng tangan Tianqi dengan tangan kiri dan memegang cambuk di tangan kanan, ia pun mengikuti orang tinggi besar itu dengan penuh kepercayaan. Siapakah pendekar yang gagah perkasa ini? Tentu saja Lanci sama sekali tidak pernah menduga bahwa orang itu bukan lain adalah pangeran Tian Buong sendiri. Ketika pangeran yang amat serdik ini mendengar laporan Can Hang San tentang ibu dan anak itu, hatinya tertarik sekali dan setelah dia memeriksa tubuh Tianqi dan melihat kecantikan Lanci, timbul suatu keinginan di hatinya untuk memiliki anak dan ibunya itu. Maka, melihat betapa gerakannya ini sudah gagal sehingga dia sekeluarga menjadi orang-orang buruan, dia pun ingin mengubah keadaan itu dan memulai hidup baru yang lain sama sekali. Dia membebaskan Hang San, lalu menyuruh Dan Lui memperkosa Lanci yang sesungguhnya hanyalah merupakan ujian bagi ibu dan anak itu untuk meyakinkan hatinya. Juga diang-diam dialah yang menyuruh delasan orang pengikutnya untuk mengeroyok Lanci. Dia mengintai dan melihat betapa dugaannya memang benar. Wanita itu selain cantik menarik juga memiliki ilmu silat yang cukup tinggi dan boleh diandalkan, dan terutama sekali Tian Qi sungguh membuat dia kagum dan girang. Anak itu benar-benar seorang tok tong, seorang anak beracun, yang sekali gigit saja membuat ganglui keracunan hebat. Ketika belasan orang-orangnya sendiri melakukan pengeroyokan terhadap Lanci, dia lalu muncul dan membunuh mereka semua, sesuai dengan siasat yang sudah direncanakan sebelumnya. Menurut rencananya, setelah dia menolong ibu dan anak itu, tentu besar kemungkinan Lanci yang berhutang budi padanya akan menerima pinangannya untuk menjadi istri kedua. Istrinya sendiri bersama kurang lebih belasan orang sana keluarganya, diakumpulkan di dalam hutan itu, bersama puterinya yang masih kecil, tadinya dikawal oleh belasan orang yang dia perintahkan untuk mengeroyok Lanci itu. Akan tetapi, tidak seluruh rencananya berjalan baik. Tanpa diduga sama kali, ketika belasan orang pengikutnya menyerbu pondoka untuk melaksanakan perintahnya, yaitu mengeroyok Lanci, tempat persembunyian keluarganya itu diketahui pasukan pemerintah dan suara gaduh itu adalah suara pasukan yang jumlahnya kurang lebih seratus orang menyerbu hutan di mana keluarganya bersembunyi. Ketika pangeran Tian Buong tiba di tempat itu, diikuti oleh Lanci dan Tian Qi, mereka melihat betapa keluarga pangeran itu telah diketung dan dikeroyok oleh banyak sekali prajurit kerajaan. Keluarga pangeran yang terdiri dari wanita, kanak-kanak dan beberapa orang laki-laki itu melakukan perlawanan dengan gigih karena mereka maklum bahwa sebagai keluarga pemberontak, menyerah berarti penyiksaan dan kematian pula. Maka daripada menyerah mereka lebih baik melawan sampai mati. Pangeran Tian Buong datang setelah terlambat. Dia melihat istrinya, seorang wanita berusia hampir 50 tahun, dengan pedang di tangan, melawan pengeroyokan empat orang perwira. Istrinya pernah belajar ilmu silat, akan tetapi tidaklah terlalu pandai, maka dikeroyok empat orang perwira yang lihai itu, ia telah menderita luka-luka parah walaupun masih melakukan perlawanan dengan gigih. Sambil mengeluarkan suara melengking nyaring, Pangeran Tian Buong menyerbu dan begitu bayangannya berkelebat dan kaki tangannya bergerak, empat orang perwira yang mengeroyok istrinya itu terlempar ke sana-sini dengan kepala remut atau dada pecah dan tewas seketika. Istri pangeran itu mengeluh dan terhuyung. Pangeran Tian Buong cepat merangkulnya. Dada, perut dan punggung istrinya sudah berlumuran darah. Aku, aku, melawan sampai akhir, tolong, tolong, anak kita, ia di, sana, kata wanita itu dan ia pun terkulai bingsan dalam rangkulan suaminya. Pangeran Tian Buong memondong tubuh istrinya dan menoleh ke kiri, ke arah yang ditunjuk istrinya tadi dan dia melihat Tian Kuieng, puterinya yang baru berusia 4 tahun, dipondong oleh seorang prajurit bermuka hitam yang tertawa-tawa merangkul anak yang meronta-ronta mencakar dan menggigit itu. Sebelum pangeran ini turun tangan, tiba-tiba terdengar suara bentakan Tian Qi yang sudah tiba di situ bersama ibunya. Orang jahat. Lepaskan anak perempuan itu dan Tian Qi sudah meloncat ke dekat prajurit yang memondong Kui Eng, puteri atau anak tunggal pangeran Tian Buong. Melihat anak kecil itu berada di depannya sambil mengepal tinju dan menegurnya, prajurit itu tel tawa, hahaha engkau anjing kecil pergilah dan kakinya menendang ke arah dada Tian Qi. Anak ini memang tidak pernah mempelajari ilmu silat, tidak pernah berkelahi, akan tetapi semangatnya untuk menolong Kui Eng besar sekali, maka biarpun dia terkena tendangan sampai terguling-guling, dia bangkit lagi dan meloncat dekat lagi. Prajurit itu marah, tangan kiri tetap memondong tubuh Kui Eng dan tangan kanan kini menjambak rambut kepala Tian Qi, dijambak keras untuk di jebol. Akan tetapi tiba-tiba dia meraung, melepaskan jambakannya, bahkan Kui Eng juga terlepas dari pondongannya. Orang itu teruyung, memegangi tangan yang tadi menjambak rambut. Tangan itu sudah menghitam dan dia pun terpelanting roboh dan bergulingan dalam sekarat. Tian Qi sudah menggandeng tangan Kui Eng dan diajaknya pergi menjauh. Sementara itu, dengan camruk di tangan, Lan Qi juga mengamuk untuk menolong keluarga yang dikeroyok pasukan itu. En Amun agaknya terlambat, karena semua anggota keluarga itu telah roboh. Melihat keadaan ini, sekali loncat pangeran Tian Buong sudah mendekati puterinya dan menyambar tubuh puterinya, dipondong bersama. Tubuh istrinya yang pingsan, lalu berkata kepada Lan Qi. Sim Lan Qi, cepat pondong anakmu dan kita pergi dari sini. Lan Qi maklum bahwa melawan hampir seratus orang itu sama dengan mencari penyakit, maka mendengar seruan penolongnya, ia pun cepat menghampiri Tian Qi, memondongnya dan sambil memutar cambuknya, ia mengikuti pangeran Tian Buong yang mencari jalan keluar sambil menendang-nendang, merobohkan banyak prajurit yang berani menghadang. Karena tendangan-tendangan itu dasyat sekali, ditambah gerakan cambuk di tangan Lan Qi, akhirnya dua orang ini berhasil keluar dari kepungan dan melarikan diri. Pangeran Tian Buong memasuki sebuah gua di lareng bukit sambil memondong tubuh istrinya dan juga puterinya, diikuti oleh Lan Qi yang masih memondong Tian Qi. Setelah menurunkan Tian Qi, Lan Qi tanpa diminta lalu membuat api unggun, dibantu oleh Tian Qi. Sementara itu, pangeran Tian Buong merebahkan tubuh istrinya. Wanita itu mengeluh lirih ketika suaminya memeriksa luka-lukanya, dilihat oleh Lan Qi dan Tian Qi. Lan Qi memandang dengan perasaan haru bercampur iba, karena sekali pandang saja ia pun tahu bahwa wanita itu tidak mempunyai harapan untuk hidup lagi. Luka-lukanya terlampau parah dan terlampau banyak darah keluar. Yang mengagumkan hatinya, anak perempuan itu tidak menangis hanya bersimpuh di dekat ibunya sambil memegangi tangan ibunya. Pangeran Tian Buong hanya dapat menotok jalan darah istrinya untuk menghentikan mengucurnya darah yang hampir habis dan untuk menghilang rasa nyeri. Tenanglah, bagaimanapun juga, anak kita dapat diselamatkan, kata pangeran itu dengan suaranya yang lembut berwibawa. Aku, aku rela, harap kau didik baik-baik, Kuieng, wanita itu terkulai dan menghembuskan napas terakhir. Ibu, i hanya sekali itu Kuieng menjerit lirih dan merangkul jenazah ibunya. Tangisnya hampir tidak terdengar, hanya kedua pundaknya yang bergerak-gerak itu menunjukkan bahwa ia terisak. Tian Ki juga sejak tadi memandang dengan hati penuh perasaan ibar terhadap Kuieng. Kini, melihat Kuieng mendekat jenazah ibunya sambil menangis tanpa bersuara, Tian Ki mendekat dan menyentuh punda anak perempuan itu. Sudahlah, ditangisi pun tidak ada gunanya. Engkau tidak sendirian, Baru saja aku pun ditinggal mati ayahku yang dibunuh orang jahat. Anak perempuan itu mengangkat mukanya, menoleh dan memandang kepada Tian Ki, lalu memandang kepada Lan Chi dan bertanya, ia itu ibumu Tian Ki mengangguk. Enak saja engkau bicara, engkau sih mempunyai ibu dan aku ditinggal mati ibuku, akan tetapi engkau pun masih mempunyai ayah yang gagah perasa, dan aku telah kehilangan ayahku, bantah Tian Ki. Anak itu terdiam dan melirik kepada ayahnya, lalu kepada Lan Chi, seperti juga yang dilakukan Tian Ki. Lan Chi memandang kepada laki-laki perkasa itu, merasa kasihan sekali karena ia merasa betapa karena menolong ia dan Tian Ki, maka pria ini kehilangan keluarganya. Andai kata dia tidak menolongnya, tentu berada bersama keluarganya dan tidak akan terjadi keluarganya terbasmi oleh pasukan, karena tentu dia akan mampu melindungi mereka. Tai Hiap, maafkan kami. Kami penyebab malapetaka menimpa keluarga Tai Hiap, katanya lirih. Pria itu menghela nafas panjang. Sejak tadi dia hanya duduk bersilah dekat jenazah istrinya, matanya dipejamkan dan wajahnya dibayangi kedukaan. Setelah menghela nafas, dia membuka matanya dan memandang kepada Lan Chi. Benar seperti dikatakan putramu tadi. Ditangisi pun tidak ada gunanya. Kita harus dapat melihat kenyataan, bagaimanapun macam dan keadaannya. Aku harus cepat mengubur jenazah ibu Kui Eng sekarang juga. Mungkin pasukan itu akan dapat mengejar sampai di sini, malam itu juga pangeran Cian Buong menggali lubang, menggunakan sebatang pedang pendek, di dalam gua yang cukup besar itu, dibantu oleh Lan Chi. Malam telah hampir terganti pagi ketika pemakaman yang sederhana itu selesai. Pangeran Cian Buong dan putrinya, Cian Kui Eng, bersembah yang di depan gundukan tanah itu tanpa hil. Juga Lan Chi mengajak putranya untuk memberi hormat. Kita harus cepat meninggalkan tempat ini. Kalau sampai pasukan dapat mengejar, kita tentu akan mengalami banyak kesukaran, kata pria itu. Ku harap engkau dan anakmu akan suka ikut dengan aku sehingga aku akan dapat mengiindungi kalian, Lan Chi memandang heran. Penolongnya adalah seorang yang sakti, dan baru saja kehilangan semua keluarganya, hanya tinggal putrinya yang masih selamat. Bagaimana sekarang penolongnya itu akan mengajak ia dan Tien Ki? Mengajak kemana? Tentu saja ia ingin pulang saja ke dusunnya, yaitu di Mokim Chung, akan tetapi ia harus menengok dulu keadaan Hek Hau Pang yang telah diserbu penjahat-penjahat Li Hei itu. Tai Hiap, saya harus melihat dulu apa yang terjadi di dusun Tabun Chung, bagaimana dengan keadaan keluarga suamiku di Hek Hau Pang, katanya, merasa tidak enak kalau harus menolak begitu saja ajakan pendekar sakti yang berniat baik itu. Pangeran Tian Bu Ong kembali menarik napas panjang. Hem, perjalanan ke dusun itu mengandung banyak bahaya bertemu dengan pasukan pemerintah. Mari kuantar sampai luar dusun itu. Aku mengenal jalan yang aman, dan aku menanti di luar dusun, Lan Chi mengangguk dan mereka pun berangkat. Tian Ki menggandeng tangan Kui Eng. Dia merasa kasihan kepada anak perempuan itu, dan agaknya anak itu pun suka kepadanya. Tian Bu Ong berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Di belakangnya kedua anak itu berjalan bergandeng tangan dan Lan Chi berjalan di belakang melindungi mereka. Pria tinggi besar itu mengambil jalan melalui hutan dan lereng yang sunyi dan akhirnya, setelah matahari naik tinggi tibalah mereka di dusun Tabun Chung. Suasana di dusun itu sunyi, tak nampak seorang pun berada di luar dusun. Kami menanti di sini, kata Tian Bu Ong. Masuklah ke dusun dan setelah selesai urusanmu, harap suka kembali ke sini untuk mengambil keputusan, Lan Chi memandang ragu. Dianggapnya bahwa urusan antara mereka sudah selesai, dan ia akan mengambil jalan sendiri. Akan tetapi ia merasa tidak enak. Pria ini baru saja kehilangan seluruh keluarganya, maka kalau mereka harus saling berpisah pun sepatutnya kalau dalam keadaan yang baiklah akan kembali menemuinya untuk berpamit kalau saatnya berpisah sudah tiba. Yang penting, ia harus menengok bagaimana keadaan suaminya dan keluarga Hekho Pangla lalu mengangguk, kemudian menggandeng tangan puterannya dan diajaknya anak itu berlari memasuki dusun. Dusun Tabun Chung itu kini sunyi bukan main, seperti mati. Akan tetapi ketika ada beberapa orang kebetulan keluar dan melihat Lan Chi, mereka berlari-larian menghampiri dan beberapa orang wanita yang mengenal Lan Chi sebagai istri Cho'a. Xiang Li sudah menangis dengan sedih. Lan Chi tidak mempedulikan mereka dan langsung ia lari menuju ke rumah keluarga Cho'a. Ternyata pintu gerbang rumah besar itu tertutup dan papan nama besar yang biasanya tergantung di depan pintu, bertuliskan Hekho Pang, juga tidak ada lagi. Sepi sekali di situ. Lan Chi mengetuk pintu. Daun pintu terbuka dari dalam dan seorang laki-laki tua berusia lima puluhan tahun yang dahulu menjadi pelayan keluarga Cho'a memandang dengan matel terbelalak. Terima kasih telah menonton!